Hai guys, kembali lagi di channel youtube aku Sheryl Ini adalah vlog pertama aku dengan Wais Nah, buat kalian yang belum tau, Wais itu anak pertama aku guys Udah lama banget nih aku gak bikin konten Karena memang akhir-akhir ini aku lagi fokus sama si Wais Tapi sekarang aku akan coba buat aktif lagi untuk konten-konten keseharian Karena banyak banget yang DM dan nanyain ya guys Kalau kalian suka konten-konten seperti ini Silahkan komen di bawah Atau kasih aku insight atau masukan melalui DM Instagram Sheryl 1010 Nah guys, ini kebetulan aku dan Wais lagi main ke Bali Lagi nyamperin dadinya Wais yang ada di Bali Sekarang ini aku lagi dalam perjalanan mau pulang lagi ke Jakarta Sebenernya pas berangkat itu aku pengen bikin konten guys Dan selama di Bali itu pengen banget bikin konten Tapi ternyata ribet dan rewah banget Susah banget buat megang-megangin kamera Nah hari ini aku mau pulang ke Jakarta bersama Wais menggunakan pesawat Dan dadinya akan lewat darat karena menggunakan mobil Maaf, karena pakai mobil gitu Ada bau mobil sama temen-temennya Dan sekarang aku udah di bandara nih bersama Wais Aku mau check in dulu Hari ini kita penerbangan ke Jakarta menggunakan pesawat Geruda Kebetulan aku pilih Geruda sengaja biar aku pengen record buat konten untuk kalian Karena biasanya kan aku ajakin kalian naik pesawat batik ya guys Kali ini kita cobain untuk pesawat Gerudanya Dan supaya kalian bisa juga lihat Kebetulan banget nih guys Hari ini aku dapatnya pesawat Boeing 777 Yang dimana dia tuh kayak ada dua aisles gitu guys Nanti kalian lihat ya Yuk nonton videonya sampai selesai Nah jadi kali ini aku berangkat lebih awal Karena aku bawa bayi juga Aku gak mau berangkat mepet-mepet Takutnya ribet dan riwah Jadi buat kalian yang bawa bayi Aku sarankan berangkat lebih cepat Biar lebih santai Dan kemarin aku belum sempat jalan ke toko oleh-oleh Jadi aku mau jalan-jalan dulu di toko oleh-oleh yang ada di bandara Walaupun sedikit lebih pricey harganya Tapi gak apa-apa Coba kita lihat-lihat ya guys Toko yang pertama aku kunjungin adalah Ini apa ya namanya Pokoknya itulah dia ya Disini banyak banget guys oleh-oleh khas Bali Ini tuh lucu-lucu banget Bali tuh terkenal banget Dengan oleh-olehnya yang berbagai macam ya guys Ini unik-unik Disini ada apa ya Kayak kayu gitu Bentukannya pesawat gitu Lucu banget Ini harganya 55 ribu Masih terjangkau lah ya Buat kalian yang mau cari kenang-kenangan Dan kemarin tuh aku self-vlog Dengan boneka pilot yang satu ini Ini harganya 120 ribu guys Ini tuh lucu banget Aku tuh pengen banget buat Uais kenang-kenangan di penerbangan pertamanya Jadi aku beli satu Supaya nanti kalo Uais udah gede Aku mau ceritain ke dia nih Ini tuh boneka pertama Uais loh Waktu penerbangan pertamanya Uais Kayak gitu Ini lucu banget guys Banyak banget Kalo kalian mau beli banyak oleh-oleh Aku sarankan kalian buat datang ke Pusat belanja atau pasar belanjanya Karena banyak banget toko-toko tuh Yang murah meriah ya guys Cuma karena memang gak sempat Jadi aku cari-cari di bandara aja gitu Ini kalian bisa liat ya Aku masih self-vlog dengan si boneka pilot yang satu ini guys Aku masih milih-milih Padahal semuanya tuh sama aja Tapi ya biasalah kalo cewek kan suka ribet Suka ngeribetin dirinya sendiri Aku mau minta plastik belanja dulu Supaya mudah bawanya Aku lagi minta ke mbaknya Dan tas belanja tuh lucu banget guys Kayak tas jalan-jalan Aku terinspirasi si next Kalo aku punya toko Aku mau bikin tas belanja kayak gini Itu gemoy banget guys Disini tuh banyak banget Tas-tas rajut gitu-gitu Eh ini apa sih rajut apa-apa namanya Pokoknya itulah dia ya Tas-tas Bali gitu Lucu banget Kalo dibilang mahal ya Gak terlalu sih Harganya masih kayak 120 Ada yang 80-an Ada yang 75 Masih terjangkau sih menurut aku Cuma kalo kalian ke pasarnya Biasanya selisihnya lumayan jauh guys Tapi kalo kalian kepepet-kepepet Yang gak ada salahnya beli disini juga Karena memang barangnya juga bagus-bagus Kok ini lucu-lucu banget Buat oleh-oleh Bagus-bagus banget Apalagi kalo kalian cuma beli 1-2 Ya gak apa-apa sih Beli disini juga guys Sebenernya disini tuh aku banyak banget Jalan ke toko-toko Tapi gak semua tempat aku record Karena memang Aku juga mau pergi makan dulu guys Karena lapar Nih aku kasih kalian lihat sedikit Cupikan-cupikan Aku jalan-jalan Selama aku di bandara Ya beginilah guys Kalo di dalam bandara itu Ada banyak banget toko-toko Jadi kayak mall Tapi gak sebanyak mall sih Jadi kayak sepanjang jalan menuju gate Itu kalian akan melihatin Akan ngelewatin toko-toko Jadi buat kalian nih Yang masih penasaran Kalian boleh komen ke bawah Next kita main ke bandara mana Gak bisa main sih Jadi harus ngelakuin penerbangannya dulu ya guys Baru kalian bisa masuk ke dalam sini Mungkin kalian boleh komen di kolom komentar Di bawah next Kita coba pesawat apa Dan kemana Tulis juga kota kalian Atau tempat-tempat yang wajib dikunjungi di kota kalian Insya Allah nanti aku baca Dan akan aku coba cek Kalo bagus Kita masukin ke dalam list kita next ya guys Tulis di kolom komentar di bawah Video-video apa yang kalian ingin aku buat Kemudian kalo di pesawat tuh Apa yang pengen aku record Di dalam pesawat Eh maksud aku Apa yang kalian pengen lihat Di dalam pesawat itu Apa sih pokoknya kayak gitu deh guys Dan ya ini udah malem ya guys Aku nge-record Atau aku ngisi suara di video ini Karena bayi aku lagi tidur Dan di video kemarin Pas nge-record Aku gak sempat ngomong Karena aku malu juga Belum pede Jadi aku Isi suaranya pada saat ngedit aja ya guys Jadi emang kadang-kadang agak selisih Antara video dan suara Gak nyambung Tapi yaudah lah Aku hanya pengen bercerita Dan kalian biar sambil nonton Perjalanan aku Kembali ke Jakarta Dan disini tuh ada banyak toko Buat kayak pajangan-pajangan Rumah gitu loh guys Kemarin aku udah liat Pajangan yang bagus Di toko yang satu ini Tapi kayaknya gak sempat Aku record Itu tuh cantik banget Tapi sayang harganya Mahal banget Kayak 800an gitu Jadi aku mengurungkan niatku Tapi next kayaknya kita harus Tabung buat beli itu Untuk kenang-kenangan Disini juga banyak Oleh-oleh lagi guys Ini udah dibeda toko lagi Emang aku Nge-recordnya agak random sih Agak separuh-separuh Tapi yaudah lah Ya aku nge-record yang lucu-lucu doang Supaya kamera HPku Gak penuh guys Aku gak tau akan upload video ini Kapan Kapan pun kalian ngeliat video ini Yang pastinya ini tuh udah beberapa hari Setelah penerbangan aku Karena memang di rumah tuh Sibuk banget Dengan bayiku tercinta Si Waisra Si Aviandra Dan ya Ini kita mau cari makan dulu guys Tapi biasalah Maminya nih matanya Suka kemana-mana Jadi aku singgah lagi Ke toko yang satu itu Pas di depan mataku nih Ini nih nih Aku lupa Aku record gak ya Tapi kayaknya aku record sekilas Nah aku mampir lagi guys Ke toko yang satu ini Hmm Ini dia guys Pajangan yang aku bilang tadi Itu bagus Habisah yang mahal Dan ini Wais tertidur guys Dia tidur di dalam Gendongannya sangat lucu sekali Dan ada suami aku Suara suami aku tutup pintu guys Maaf ya Ini aku lagi pesan Makan dulu guys Aku cari makanan yang super simple Supaya makannya mudah Dan gak perlu ribet potong-potong Gito Wais masih tidur by the way Ini aku lagi ngantri guys Dan ya Sekarang aku lagi nunggu makanan Abis ini kita lanjut Ke pesawat So pastikan kalian nonton videonya sampai habis Jangan lupa like Subscribe ya Biar aku makin semangat bikin kontennya Oke Tag teman-teman kalian juga Atau boleh update di story kalian Dan tag aku ya Nanti aku lipos Oke guys Jadi ini aku udah selesai makan Aku mau lanjut ke gate Sebentar lagi penerbangan aku Ini aku tetap record Untuk kalian lihat Perjalanan menuju ke gate Maaf kalau misalnya Videonya masih gerak-gerak Atau goyang-goyang Maaf belum profesional Tapi insya Allah next Aku usahakan lebih baik lagi videonya Mungkin aku akan ajak suami aku Biar ada kameramen kita Oke Penjelasannya juga next Insya Allah Lebih lengkap Dan juga Lebih jelas Dan ya guys Seperti ini penampakannya Sebelum ke gate Aku mau mampir ke toilet dulu guys Mau pipis dulu Takutnya di penerbangan aku Kebelet Ini wise guys Anak aku Buat kalian yang belum pernah lihat Halo uncle dan auntie Kenalin nama aku wise Kita akan sering bertemu Di vlog-vlog ke depan ya Uncle and auntie Dan ya Ini aku lagi nunggu Gantian Aku mau menggunakan Toilet family Dimana toilet itu Ruangannya lebih besar Supaya aku bisa bawa Strollernya wise Kedalam toilet Gitu Si wise agak-agak bete Dia baru bangun tidur guys Ini dia nemenin aku Di kamar mandi Lucu banget Dan alhamdulillah Dia anteng gak begitu rewel Hari ini Tapi memang juga Hari-hari biasanya Dia gak begitu rewel Kecuali dia mau nenin Atau lapar Terima kasih wise Anak mami yang paling baik Udah gak rewel Jadi mami juga gak panik ya Ini bodeka yang tadi kita beli Dan sekarang Aku udah selesai Dari toilet ini Aku udah di depan guys Maaf videonya Kepotong-kepotong Ini aku mau melanjutkan Perjalanan aku Ke gate 1 Lumayan panjang ya Dari tadi kita gak sampai-sampai Biasalah mama Banyak nyinggahnya Karena waktu masih agak panjang Jadi aku bersantai-santai Ini si wise guys Dia lucu banget Jadi aku record sedikit Buat kenang-kenangan Kalau kamu udah besar Nah ini Akan menjadi kenangan kamu Ini video penerbangan Wais bersama mami Ini Kalau kalian naik pesawat Secara manual Maksudnya tuh Tangga menuju pesawatnya manual Atau tidak menggunakan Garbah rata Kalian akan Akan melewati Gerbang ini guys Pas datang aku juga Lewatin gerbang ini Ini tuh kayak Icon bandaranya di Bali Gitu loh Rata-rata orang suka Foto-foto disitu Tapi karena hari ini Kita menggunakan Garbah rata Jadi aku gak lewat situ Garbah rata itu kayak Jembatan menuju ke pesawat Jadi gak perlu turun lagi Ke bawah Nanti aku akan tunjukin Ke kalian yang mana Yang namanya Garbah rata Ini aku mau Menuju ke gate aku Seperti yang aku bilang Tadi bersama Uwais Karena sebentar lagi Kita akan boarding Ini ada area merokok Dan karena hari ini Aku menggunakan pesawat Garuda Jadi banyak iklan-iklan Garuda disini guys Di sebelah kanan Aku persis Ini ada bisnis Kelas lunch Jadi kalau kalian naik Bisnis kelas Kalian akan nunggu disini Tapi nanti kalian tetap Juga lewat jalan Yang sama Untuk menuju ke pesawat Itu hanya untuk Ruang tunggu saja Dan Ya Seperti inilah guys Penampilannya Maaf ya Videonya juga Nggak lengkap Dan putus-putus Tapi semoga kalian suka Ini aku mau ke ruang Ibu dan bayi Untuk menyusuin Uwais dulu Walau Aku bawa Sufor Aku bawa botol Tapi karena Si Uwais juga Biasanya asih Aku kasih Uwais asih dulu Sebentar gitu Curi-curi waktu Sedikit Selama kita bisa Tapi di pesawat Kalau Uwais nangis Aku pakenya Botol Sufor Ini lagi ngantri Guys Dan pas aku Lagi ngantri Ternyata Aku nggak lihat Di depan itu Nih Si bule Yang di depan aku juga Itu dipanggil Ibu-ibu yang membawa anak Atau orang tua Yang membawa anak Itu jadi prioritas Jadi ada prioritas Pertama Bisnis kelas Yang kedua Itu ibu dan bayi Atau ibu Orang yang berkebutuhan Khususus Orang tua Lansia Dan sebagainya Dan ini Yang namanya Gerbarata guys Ini tuh kayak gerbang Untuk sampai ke pesawat Dari bandar Garbarata ini Menghubungkan si bandara Dan pesawat Seperti itu guys Dan Ya aku masuk ke pesawat Kita akan disambut Mbak-mbak pramugarinya Untuk di check boarding Pasnya Mbak-mbaknya super rama Super cantik Masya Allah Dan juga Nya Pak Uwais Katanya lucu Masya Allah Inilah yang dinamakan Pesawat Boeing 777 Kalau kalian lihat Kalau kalian sering lihat Vlog-vlog aku sebelumnya Pesawatnya tuh Ada 3 kursi Di sebelah kiri Dan 3 kursi Di sebelah kanan Di tengahnya ada lorong Kalau ini Ada 2 lorong Ada 2 lorong guys Atau 2 jalan Kalian bisa lihat Ada lorong kiri Dan lorong kanan Atau biasa kita sebut dengan Isles Untuk kursinya Satu deret Ada 2 kursi Di sebelah kiri 4 kursi di tengah Dan 2 kursi Di sebelah kanan Maaf Kalau ngomong lama Aku suka berbelit-belit Tapi semoga Kalian nangkap ya Penjelasan aku Di sini Hari ini Penerbangannya full Dari Bali Menuju Jakarta Pramugannya juga Lumayan banyak Karena ini pesawat besar Atau Boeing 777 Aku gak bisa record lengkap Tapi semoga next Kita bisa bertemu Di pesawat yang sama Dan Pesawatnya lumayan panjang Karena itu besar banget Kayak suami aku tuh Paling suka dengan pesawat ini Jadi pas suami aku tau Aku naik pesawat ini Dia seneng banget Kayak Alhamdulillah Akhirnya si Uais Dan maminya Naik pesawat ini Supaya bisa bikin konten Untuk temen-temennya Lihat Aku juga kemarin Sebenernya requestnya Pesawat batik Tapi ternyata suami aku Bilang gak apa-apa Ini hadiah buat mami Jadi Dipesenin pesawat Garuda yang ini Ini aku ke belakang guys Paling belakang Untuk nge-record Supaya kalian bisa liat Dari arah belakang Menuju ke depan Aku sengaja request Duduk kursi di agak belakang Supaya aku bisa main ke belakang Gak terlalu jauh Karena aku juga bawa bayi Agak ribet Dan Uais Alhamdulillah Tertidur lagi guys Aku mau record Sama penerbangan Tapi agak susah Aku mau record Perjalanan Atau Pengalaman di pesawat Agak susah Karena penumpang juga penuh Aku gak nyaman Untuk nge-record maksudnya Ini aku udah sampai Di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Di Jakarta Aku mau pulang Sama Wais Aku mau ke Grab by the way Ini si Wais lagi Ngoceh-ngoceh Silahkan ditonton Waisnya guys Dapet 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 Siapa itu Daddy Why is that Kamera Pinterna Pinterna Daddy Mana Daddy Mana Daddy Di mana Mana Dapet 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 Terima kasih.